Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Tepatnya 24 Jumatisani tahun 8 Hijriah Terjadi perang besar Namun jarang diceritakan oleh Tarih Islam Yaitu Perang Datu Salasil di Wadi Abis atau Wadi Romal Dalam perang besar ini dimenangkan kaum muslimin Dengan Imam Ali sebagai panglima perangnya Setelah tiga panglima perang sebelumnya tidak berhasil Medan Laga Uhud dan Haibar Tidaklah saksi satu-satunya atas kehebatan Imam Ali Medan Perang Datu Salasil juga menjadi saksi akan kehebatannya juga Dia adalah kesatria dalam pengertian sebenarnya Petarung sejati dan jawara tak terkalahkan dimanapun Namun Tarih mengaburkan bahkan menggelapkan peranan penting Imam Ali Pada Perang Datu Salasil Berikut kisahnya Telah berkumpul dan bersiaga di Wadi Abis sekitar 12.000 pasukan musyrikin Telah berkumpul dan bersiaga di Wadi Abis sekitar 12.000 pasukan musyrikin Dari berbagai kabilah yang dimotori Bani Sulaim Mereka berikrar dan saling berjanji satu sama lain Akan menyerbu Madinah sampai titik darah penghabisan Dengan target utama membunuh Muhammad dan menantunya Ali Karamallahu Wajah Malaikat Jibril lalu memberitahu baginda Nabi Muhammad SAW akan persekongkolan ini Nabi segera menyerukan sholat berjamaah Dan kaum muslimin pun berkumpul Selesai sholat Nabi naik ke mimbar dan berseru Wahai kaum muslimin Musuh Allah dan musuh kalian Telah berkumpul dan akan menyerang kota Madinah Siapa yang akan menghadapinya? Sejumlah jamaah penghuni sufah berkata Kami siap menghadapi tantangan mereka ya Rasulullah Angkatlah seorang komendan pemimpin yang engkau kendaki Nabi kemudian memanggil Abu Bakar dan berkata Ambillah bendera itu Bawa pasukan dan pergilah engkau kepada Bani Sulaim Mereka berkumpul di dekat Hurrah Mudah-mudahan mereka mau menerima perdamaian Berangkatlah Abu Bakar bersama pasukannya Pasukan musuh berkumpul di Wadi Romal Daerah pebatuan dengan pohon-pohon lebat Jurang yang sangat dalam Tebing-tebing curam dan sangat tersembunyi Abu Bakar lalu memerintahkan pasukannya Menuruni jalanan menurun yang terjal dan curam itu Mendadak musuh bermunculan dari kanan dan kiri Pasukan pemanah mereka melepaskan ratusan batang anak panah dari berbagai arah Pasukan muslimin kocar kacir dibuatnya Banyak muslimin yang terbunuh terkena hujan panah dan sabetan pedang Tidak ada jalan lain selain harus mundur kembali ke atas Setelah mengalami kerugian dan kekalahan cukup besar Ketika berita kekalahan ini sampai kepada Nabi Beliau mengutus pasukan bantuan di bawah Komandan Umar bin Khattab menggantikan Abu Bakar Sekaligus membantu pasukan Abu Bakar yang masih tersisa Umar memeriksa situasi sekeliling Dan melihat sebagian besar pasukan musuh Memang berada di dataran yang paling bawah Setelah dirasa cukup aman Umar memerintahkan pasukan muslimin segera turun Namun begitu turun mereka dikejutkan serangan musuh Yang tiba-tiba muncul mengurung dari sana sini Ada yang muncul dari balik pebatuan Dari balik pohon dan pasukan pemanah musuh berada di atas pohon Ditambah gelapnya malam Makin membuat musuh kian tersembunyi Apa yang dialami pasukan Abu Bakar sebelumnya Kembali terulang menimpa pasukan Umar Banyak pasukan muslim yang gukur Dan kembali menelan kekalahan pahit Berita kekalahan yang kedua kalinya itu Begitu menyakitkan hati Rasulullah SAW Amr bin As maju dan berkata Utuslah aku menghadapi mereka wahai Rasulullah Sungguh perang adalah tipu daya Barangkali strategi dan siasatku dapat memperdaya mereka Amr bin As pun berangkat bersama tambahan pasukan bantuan Tetapi lagi-lagi muslimin dikalahkan Baru saja sampai di lembah wadi Romal Musuh sudah menyerang terlebih dahulu tanpa ampun Di kegelapan malam dari balik pepohonan dan pebatuan Tiga kali berturut tersudah pasukan muslimin Hal ini membuat Rasulullah SAW sangat berduka dan terpukul sedih Atas kekalahan demi kekalahan ini Beliau berdoa pinta keburukan menimpa pasukan musyrikin Bani Sulaim Kemudian beliau memanggil Ali Dan mengangkatnya sebagai pimpinan perang baru Menggantikan Amr bin As Nabi bersabda Aku mengutus seorang karor Penyerang yang pantang mundur Sebelum titik darah penghabisan Rasulullah Lalu mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa Ya Allah Engkau mengetahui bahwa aku adalah utusanmu Lindungilah aku bersama Ali Rasulullah mengiringi dan mengantar pasukan Ali Hingga jauh sampai ke Masjid Azab Di sepanjang jalan beliau terus berdoa dengan khusuk dan khidmat Beliau sangat berharap datangnya fajar kemenangan setelah tiga kali berturut-turut dikalahkan Ali dengan gagah duduk di atas kuda memimpin pasukan paling depan Ia menunggang kuda terbaik dari Yaman Kuda yang kekar dan besar Berburu lebat dan sangat kuat Ali mengenakan dua kain pelapis luar Yang satu di leher hingga menutupi wajah Dan satunya menutupi pakaian dalam Cahaya memancar wajah kemilaunan tampan Beliau memegang tombak bergaris yang berfungsi Buat menusuk dan menangkis Sementara di pinggangnya menggantung Dulfikor Pedang legendaris yang bisa memilih dan memilah korbannya Rasulullah SAW mengucapkan selamat jalan kepada Imam Ali Dan berpisah di Masjid Akhzab Pasukan Ali terus melanjutkan perjalanan menuju medan peperangan Ali telah diberitahu sebelumnya oleh saudara sekaligus mertua dan sepupunya Yaitu Muhammad Rasulullah SAW Bahwa pasukan musuh berjumlah 12.000 orang musyrik Jibril yang memberitahukan niat keci mereka Yang telah bertekad bulat ingin menghabisi nyawa Nyawa Nabi Muhammad SAW 4.000 pasukan disediakan Rasulullah Untuk dipimpin Ali di dalam perang ini Sampai disana Bertemulah Ali dengan ketiga pasukan dan para komendan muslim yang kalah sebelumnya Imam Ali memerintahkan mereka untuk taat dan patuh pada setiap aba-aba serta perintahnya Ali tidak melewati jalan utama yang kemarin dilalui oleh Abu Bakar, Umar, dan Amr bin As Untuk turun mencapai lembah wadi habis Disertai beberapa orang yang dipilihnya Ali pergi melakukan pengintaian Guna mengetahui gambaran letak dan kondisi geografis daerah sekitar musuh Berdasarkan pengamatan dan hasil pengintayannya Ali memutuskan memilih jalur melingkar berputar Berdasarkan pengamatan dan hasil pengintayannya Ali memutuskan memilih jalur melingkar berputar Mengambil arah yang cukup jauh namun strategis dan aman Abu Bakar, Umar, Amr bin As, dan pasukan lainnya merasa heran Karena mereka diajak Ali jalan berputar-putar Seakan-akan Ali ingin membawa mereka ke daerah lain menuju Iraq Jalur yang dilalui Imam Ali ini memang jalan yang sangat sulit dan tersembunyi Untuk menghindari pengawasan dan mata-mata musuh Ali memerintahkan pasukannya istirahat di siang hari Dan hanya berjalan ketika hari sudah gelap malam kulita Sampailah mereka di mulut lembah Yabis Ali memerintahkan kuda-kuda pasukannya ditaruh di tempat yang agak jauh Tertutup dan tersembunyi Kemudian Ali berkata kepada Abu Bakar, Umar, dan Amr bin As Serta sahabat lainnya Tetaplah kalian semua diam di sini Ketika mereka semua melihat strategi dan ketindakan Ali Diam-diam Amr bin As sebagai seorang ahli siatsat Dan sebagai sahabat yang ahli strategi merasa kagum Namun begitu ia berkata kepada Abu Bakar Ali begitu mengenal daerah ini Ia pernah memberitahuku Daerah ini dipenuhi binatang-binatang buas Anjing hutan dan serigala malam yang sangat ganas dan liar mengerikan Amr bin As berkata lagi Apabila mereka bermunculan menyerang kita Maka tamatlah riwayat kita Serigala-serigala itu dengan nikmatnya Akan mengoyak-ngoyak daging tubuh kita Ya Abu Bakar Bicaralah Dan mintalah kepada Ali agar kita ditempatkan di atas saja Dan jangan dilembah maut yang mengerikan Yang menakutkan ini Maka Abu Bakar berjalan menemui Ali Dan meminta seperti yang diusulkan Amr bin As Tapi Ali tidak mengizinkan Abu Bakar mengulangi permintaannya Tetapi Ali tidak menggobris Abu Bakar akhirnya kembali Dan berkata kepada Umar dan para sahabat Yang disuruh diam di lembah Demi Allah Ali tidak menjawab Dan tidak menggobrisku dengan sepatah katapun Amr berkata kepada Umar Kau lebih kuat dalam pandangan Ali Cobalah kau yang meminta Umar pun pergi dan berbicara lagi dengan Ali Tetapi Ali tetap pada prinsipnya Dan tidak mengizinkan Umar kembali dengan rasa kecewa Ia berkata kepada Abu Bakar dan Amr Serta pasukan lainnya Tak seharusnya permintaan kita diabaikan Ayo ikut aku Kita naik saja ke atas Kita naik saja ke atas lembah sekarang juga Para sahabat pasukan Muslim yang lain Berkata menentang Umar Tidak kami tidak akan melakukannya Rasulullah senantiasa menyuruh kami Untuk mendengar dan mentaati Ali Kami akan taat pada perintah Ali Dan tidak akan mengikuti ajakanmu Wahai Umar Komendan pasukan Bani Sulem Begitu mengetahui pasukan Muslimin Telah sampai di dekat benteng Dan perkemaan pasukan musrikin Sangat terkejut dan terhiran-hiran Tidak menyangka Secepat itu Kaum Muslimin sudah di depan mereka 200 pasukan terbaik Dari musrikin Bani Sulem Dipimpin seorang komendan Maju ke garis depan Mendekati pasukan Muslimin Kedatangan mereka disambuti langsung Oleh Ali bin Abu Talib Sang komendan musrikin berkata Siapa dan dari mana kalian Dan apa yang kalian inginkan disini Ali dengan tenang dari atas kudanya Dengan gagah berkata lantang Aku adalah Ali bin Abu Talib Saudara dan menantu Rasulullah Aku ingin mengajak kalian Sesuai amanat dari Rasulullah Agar kalian menyembah Allah Tuhan yang satu Dan mengikuti Muhammad Sebagai utusan Allah Serta kami ingin bersama kalian Bersaudara dalam suka dan duka Sang pemimpin musrikin berkata Kami telah mendengar ucapanmu Siap-siap berperang dengan kami Ketahuilah Bahwa kami akan habisi Dan kami bunuh kalian semuanya Mendengar jawaban itu Imam Ali menjawab dengan tegas Penuh wibawa Wa qala lahum Ali alaihissalam Wailakum Tuhad dituni Bikas suratikum wajamikum Fa'ana asta'inu billah Wa malaikatihi wal muslimin Sungguh celaka kalian Jangan takuti kami dengan banyaknya jumlah kalian Karena kematian syahid yang kami dambakan Ketahuilah Allah akan membantu kami Dengan malaikat-malaikat yang akan membunuh Dan mengalahkan kalian Pemimpin pasukan musrikin itu pun kembali Kuda mempersiapkan penyerangan Dan membangun penting pertahanan Di kemah-pemah pasukan besar mereka Selepas sholat subuh berjamaah Ali membekali pasukannya Dengan spirit keimanan Dan mengingatkan tugas Serta tanggung jawab mereka Masing-masing dalam pertempuran Kemudian Imam Ali Memerintahkan mereka semua Naik ke atas kuda Dan melakukan serangan Secara seketika dan serentak Dengan kekuatan penuh Dari berbagai arah Saat fajar di pagi hari Yang masih buta Barisan terdepan pasukan muslimin Dipimpin Ali bin Abi Talib Maju menerang musuh dengan cepat Dan sekejap membuat musuh Pada lari tunggang langgang Mereka terkejut dan heran Pasukan muslimin datang bergelombang Seakan tidak ada putus-putusnya Terus berdatangan menyerang Dari berbagai sudut arah pandangan Mereka benar-benar dibuat Tidak berkutik Dan ngeri oleh terjangan Tak berkesudahan pasukan Ali Di pagi buta Kelibat bayangan Tul Fikor Terus mengayun ke kanan Dan ke kiri Membabati mereka layaknya Alang-alang Cerit kesakitan Cerit kesakitan Dan pakek kematian Bani Suley Menggema di mana-mana Seiring dengan hampir Terbitnya matahari pagi Mereka benar-benar dibuat Tidak berkutik Dan ngeri oleh terjangan Tak berkesudahan Pasukan Ali di pagi buta Kelibat bayangan Tul Fikor Terus mengayun ke kanan Dan ke kiri Membabati mereka layaknya Alang-alang Cerit kesakitan Dan pakek kematian Bani Suley Menggema di mana-mana Seiring dengan hampir Terbitnya matahari pagi Barisan kedua Pasukan Ali datang Membuat mereka Makin terkurung Dan terkepung Hingga akhirnya Tidak ada pilihan lain Mereka pun menyerah Sebelum barisan ketiga Pasukan Ali datang Benar Tidak membutuhkan Waktu yang terlalu lama Imam Ali dan pasukannya Meraih kemenangan Sekali lagi Imam Ali Telah memberikan Kemenangan Demi kemenangan Demi kejayaan Islam Wal Muslimin Demi Isul Islam Wal Muslimin Dalam perang ini Ada kejadian-kejadian Penting Yang harus kita ambil Sebagai pelajaran Yaitu Persatuan Ketaatan Kepada pimpinan Adalah Kunci kemenangan Persatuan Ketaatan Kepada pimpinan Adalah Kunci kemenangan Sampai saat Terakhir Mereka menyerah Mereka Masih tidak tahu Dan bertanya-tanya Dari arah mana Sumber pasukan Ali itu datang Sebagian besar pasukan Kaum musyrikin Memilih lari Tunggang-langgang Meninggalkan Medan perang Membiarkan Anak-anak Dan wanita Mereka Menjadi Tawanan perang Pasukan Muslimin Mendapat Pampasan perang Sangat besar Sekali Berupa harta Benda yang Mereka tinggalkan Malaikat Jibril Menyampaikan Berita kemenangan Ini kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Di Masjid Nabawi Maka turunlah Wahyu Surat Al-Adiyat Surat ini Merupakan Berita kemenangan Dan pujian Allah Kepada Pasukan berkuda Di bawah Pimpinan Syatria Banuazim Ali bin Abi Talib Alayhi salam Demi kuda-kuda perang Yang berlari kencang Teringat Yang memercikkan bunga api Dengan entakan kakinya Yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi Sehingga menerbangkan debu Wawasat Nabi Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh Sesungguhnya manusia itu Sangat telah ingkar kepada Tuhannya Sahabat gampung ilmu yang berbahagia Mendapatkan khabar Atas kemenangan pasukan kaum muslimin Rasulullah Rasulullah s.a.w. bersyukur kepada Allah Beliau sangat gembira dan berpidatur di mimbar Menyampaikan berita gembira ini Serta mengucapkan rasa bila sungkawa pada pasukan yang syait Kemudian Rasulullah s.a.w. bersama semua seluruh sahabatnya keluar dari Madinah Menyambut kedatangan Imam Ali Penduduk kota Madinah berbaris sepanjang satu farsah Dengan menempuh jarak 3 mil dari Madinah Rasulullah s.a.w. bersama para sahabat-sahabatnya Keluar dari Madinah untuk menjemput Imam Ali Ketika Imam Ali melihat kehadiran Rasulullah Imam Ali turun dari kudanya Rasulullah mendekati Imam Ali Lalu membersihkan debu-debu yang menempel di wajahnya Dengan ridaknya atau selendangnya Masaha Rasulullah s.a.w. mencium kening Ali Beliau menangis terharu atas kemenangan yang diperoleh oleh Imam Ali Di tengah tangisan Rasulullah Beliau berkata Alhamdulillah Alhamdulillah ya Ali Al-Ladhi shadda bika azri wa kawwa bika zahri Segala puji bagi Allah Wahai Ali Lantaran engkau Allah menolongku Dan punggungku menjadi kuat Dan kaum muslimin pun berdatangan kepada Ali Menyatakan terima kasihnya Dan penghargaan tak terhingga Air mata Rasulullah terus menetes Saat beliau berkutbah dan berkata Tumma kualalah Ya Ali Lawla annani ashpaku antakula fika tuaif Ma qalatin nasara fi isabni mariam Lakultu Wahai Ali Seandainya aku tidak takut Segolongan dari umatku yang akan menisbatkan Apa yang telah dinisbatkan Kaum nasroni kepada Nabi Isa Pasti akan aku perintahkan setiap engkau berjalan Tidaknya mereka mengambil barokah Dari setiap berkas injakan kakimu Sampai ketemu lagi InsyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad Haji Terima kasih telah menonton